Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di atas segala nama tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-321 dengan judul Penopang Umat Manusia. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Buatlah pekerjaan Kristus sebagai teladanmu. Senantiasa ia berkeliling melakukan kebaikan, memberi makan orang lapar, dan menyembuhkan orang sakit. Tidak ada seorang pun yang datang mencari simpatinya, dibiarkan kecewa. Panglima kerajaan surga menjadi daging dan tinggal bersama-sama kita. Dan pekerjaan hidupnya menjadi contoh pekerjaan yang harus kita lakukan. Kasihnya yang lembut dan penuh kasih sayang, mencelah sifat kita yang mementingkan diri dan tidak berperasaan. Jadi bagaimana di sini? Ini dikatakan oleh Tuhan dalam ayatnya, di dalam Yesaya 46 ayat 4. Bahwa sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Tuhanlah yang akan menggendong kita, yang akan menuntun kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus membuat Kristus itu sebagai teladan kita. Bahwa di saat ia sudah ada di dalam dunia ini, ketika ia melakukan misinya, yaitu menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Di situlah kita bisa melihat bahwa ia selang tiasa berkeliling melakukan kebaikan. Bahkan dikatakan tidak ada seorang yang meminta simpatinya atau mencari simpatinya. Akhirnya dibiarkan kecewa karena tidak diperhatikan oleh Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana di sini? Ini dikatakan selang tiasa ia berkeliling melakukan kebaikan, memberi makan orang lapar, menyembuhkan orang sakit. Bahkan di sini dikatakan bahwa panglima surga itu menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan kita. Melakukan pekerjaan hidupnya sebagai contoh yang bisa kita lakukan ketika kita melihat kehidupan Yesus. Jadi bagaimana di sini? Kehidupan Yesus yang begitu sempurna itu, itu bisa menjadikan contoh bagi kehidupan kita. Bahwa ketika Yesus berada di dunia ini, ia selalu memberikan kasih kepada setiap orang. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa kelemah-lembutan itu juga menjadi bagiannya. Bagaimana ia tidak mendahulukan kepentingan-kepentingannya. Ia tidak mendahulukan mungkin rasa lelahnya. Tetapi ia selalu mendahulukan kepentingan orang ketika ia merasa bahwa ia harus melayani orang tersebut. Dan di saat ia berusaha untuk melayani orang tersebut, ia tidak memberikan dengan setengah-setengah tetapi dengan hasil yang semaksimal mungkin. Jadi bagaimana di sini? Kita yang mengaku anak-anak Tuhan. Kita kembali diingatkan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, apakah kita mau untuk melakukannya dengan semaksimal mungkin? Apapun pekerjaan kita. Karena dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita akhirnya mempunyai kerendahan hati. Mempunyai roh yang mau untuk diajar dalam setiap hal yang lingkungan kita itu sediakan. Jangan kita merasa bahwa kita harus mempunyai lingkungan yang baik dulu baru kita menjadi orang yang baik. Kita perlu ingat bahwa Yesus pun dikatakan ia menjadi orang yang sempurna sekalipun ia dikenal sebagai seorang Nasaret. Kita tahu bahwa seorang Nasaret itu yang dikatakan tidak ada sesuatu yang baik yang berasal dari Nasaret. Karena kita tahu bahwa itu dikenal sebagai kota para penjahat. Tetapi kita tahu bahwa Yesus berasal dari sana. Tetapi ia tidak mempunyai kehidupan yang sama dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana di sini? Kita perlu diingatkan bahwa janganlah kita mengasihani diri kita. Janganlah kita memberikan diri kita bahwa ketika kita sudah dilahirkan dari keluarga yang tidak baik. Maka kita pasti akan menjadi orang yang tidak baik juga. Karena memang sudah jalurnya seperti itu. Janganlah kita selalu berpikir bahwa kita tidak mempunyai pengharapan. Tetapi Tuhan sudah datang ke dunia ini dan ia sudah memberikan begitu banyak pengharapan dalam kehidupan kita. Dan ketika ia sudah memberikan pengharapan, apakah kita mau untuk mengabaikan pengharapan itu? Dan terus tetap dalam setiap pemikiran-pemikiran duniawi kita. Bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang tidak mempunyai pengharapan. Yang tidak mempunyai sebuah kesempatan lagi. Tetapi kita perlu ingat Tuhan itu memberikan setiap orang itu kesempatan yang sama. Yaitu kesempatan untuk mau bertobat dan mau untuk memilih pilihan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah inginkan atau sudah rancangkan. Tetapi kembali kepada pilihan kita masing-masing. Karena Tuhan tidak bisa memaksakan kepada kita kehendaknya untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sebuah kebebasan memilih. Kuasa untuk memilih. Ketika itulah Tuhan tidak bisa mengintervensi setiap pilihan kita. Tetapi ia memberikan kebebasan kepada kita untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan. Ketika ia sudah memberitahukan bahwa itu adalah sebuah kebaikan dan sebuah kebenaran. Ketika kita mau mengikutinya maka itu adalah menghasilkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Dan disini juga dikatakan bahwa Kristus berdiri di atas umat manusia dalam pakaian manusia. Penuh dengan rasa kasihan dan cinta adalah tujuannya agar orang yang paling miskin tidak merasa takut untuk menghampirinya. Dia baik hati bagi semua, mudah didekati orang yang paling hina. Dia pergi dari rumah ke rumah menyembuhkan orang sakit, memberikan makan kepada orang lapar, menghibur orang yang berduka, menyejukkan hati yang menderita, berbicara damai kepada orang yang tertekan. Dia rela merendahkan dirinya sendiri, menyangkal dirinya sendiri. Jadi bagaimana disini Tuhan sudah memberikan contoh-contoh yang spesifik. Apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak yang mengaku pengikut Tuhan. Anak-anak yang mengaku anak-anak Tuhan. Disinilah dikatakan bahwa Kristus berdiri di atas umat manusia dalam pakaian manusia. Jadi bagaimana disini kita tahu bahwa ketika ia berada di dunia ini, ia tidak menggunakan keilahiannya. Ia berdiri sepenuhnya sebagai 100% manusia. Yang mengerti segala susahnya, segala pergumulan yang kita sudah rasakan sebagai seorang manusia. Bahkan disini dikatakan ia penuh dengan rasa kasihan dan cinta adalah tujuan agar orang yang paling miskin tidak takut untuk menghampirinya. Jadi bagaimana disini Tuhan tidak membedakan setiap manusia. Ia mempunyai beban yang sama terhadap setiap manusia. Bahkan disini Tuhan memilih sebuah posisi yang sangat miskin, yang sangat rendah mungkin kita bisa pikirkan. Karena bahkan dari ia lahir pun sampai ia sudah dewasa pun, ia tidak pernah memilih tempat yang menyenangkan dia, yang memberikan kepada dia kenyamanan. Tetapi ia memilih suatu tempat di mana setiap orang tidak mempunyai batasan untuk sampai kepada dia. Bahkan disini juga dikatakan, Jadi bagaimana disini Tuhan tidak hanya memberikan makan saja kepada orang yang lapar. Bahkan Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Tetapi juga ia rela untuk memberikan telinganya untuk mendengar dari keluh ke seorang-orang yang mungkin membutuhkan sebuah telinga yang mau untuk mendengar. Dan disini juga dikatakan mereka juga menghibur yang berduka. Jadi bagaimana disini kita perlu ingat bahwa kebutuhan orang itu bukanlah hanya sekedar kebutuhan jasmani saja. Tetapi setiap manusia juga mungkin saat ini kita banyak ketahui bahwa manusia saat ini mempunyai kebutuhan untuk didengarkan. Jadi bagaimana disini pun apakah kita yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan. Kita mau untuk melakukan bagian kita. Mungkin ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk memberi makan banyak orang. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita talenta yaitu sepasang kelinga yang bisa untuk mendengarkan keluh kesah setiap orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan biarlah setiap hal yang Tuhan sudah izinkan untuk ada dalam lingkungan kita. Itu kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan lingkungan yang mungkin bisa membuat kita akhirnya mempunyai kerendahan hati. Di saat itulah kita harus mempunyai kerendahan hati untuk mau menerimanya. Bahkan ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk orang boleh dekat kepada kita. Dan mereka tidak merasa mempunyai batasan. Tidak mempunyai jarak antara hubungan mereka dengan kita. Dan di saat itulah Tuhan memberikan kepada mereka kepercayaan untuk menjadi teman kita. Yang akhirnya kita bisa menjadikan tempat untuk memcurahkan segala kelukesan mereka. Dan disitulah kita bisa memberikan kepada mereka sebuah pengharapan. Yang mungkin mereka belum mendapatkan ketika mereka belum mengenal umat-umat Tuhan. Jadi bagaimana disini kita perlu ingat bahwa setiap umat Tuhan mempunyai bebannya masing-masing. Dan ketika kita sudah diberikan sebuah tanggung jawab oleh Tuhan. Hendaklah kita melakukan hal itu dengan penuh tanggung jawab. Dan disini juga dikatakan bahwa dia rela merendahkan dirinya sendiri. Menyangkal dirinya sendiri. Dia tidak berusaha membedakan dirinya. Dia adalah hamba semua orang. Adalah makanan dan minumannya. Menjadi penghiburan dan pelipur lara bagi orang lain. Membesarkan hati yang bersedih dan yang berbeban berat. Yang dihubunginya setiap hari. Kristus berdiri di hadapan kita sebagai teladan. Misionaris medis yang agung. Suatu contoh bagi semua yang harus datang. Kasihnya murni dan kudus. Memberkati semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruhnya. Tabiatnya sempurna sama sekali. Bebas dari noda dosa yang paling kecil pun. Dia datang sebagai suatu pernyataan kasih Tuhan yang sempurna. Bukan untuk meremukan. Bukan untuk menghakimi atau mempersalahkan. Tetapi untuk menyembuhkan setiap tabiat yang lemah dan bercacat. Menyelamatkan laki-laki dan perempuan dari kuasa setan. Jadi bagaimana disini dikatakan dengan jelas. Bahwa Yesus itu adalah seorang yang sempurna. Yang tidak mempunyai cacat noda satu titik pun. Bahkan disini dikatakan dalam kesempurnaannya. Ia datang untuk memberikan kepada manusia itu sebuah pengharapan. Sebuah hal yang tidak menghakimi atau mempersalahkan umat-umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi memberikan kepada mereka sebuah pernyataan kasih Tuhan yang sempurna. Jadi begitulah umat-umat yang mengaku pengikut Tuhan harus mencontohkan kehidupan Yesus. Bagaimana kita yang mengaku pengikut Tuhan. Kita tidak mau untuk menghakimi atau mempersalahkan orang-orang yang mungkin melakukan sebuah dosa. Tetapi kita justru memberikan kepada mereka kekuatan. Dan memberitahukan kepada mereka bahwa ada satu Tuhan yang rela untuk memberikan hidupnya bagi mereka. Menebus mereka, memberikan pengharapan kepada mereka. Dan disaat itulah mereka mempunyai sebuah kesempatan. Untuk mempunyai kehidupan yang baru ketika mereka mau untuk mengizinkan Yesus tinggal dalam kehidupan mereka. Dan disini juga dikatakan bahwa dia adalah pencipta, penebus dan penopang umat manusia. Dia mengundang semua orang, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Tertulis dalam hati 11 ayat 28-30. Kalau begitu, contoh yang bagaimanakah harus kita berikan kepada dunia ini? Kita melakukan pekerjaannya yang sama dengan pekerjaannya yang dilakukan misionaris medis demi kita. Kita mengikuti jejak pengorbanan pribadi yang telah dijalani oleh Kristus. Tertulis dalam buku pelayanan yang membahagiakan halaman 51 dan 52. Renungkan lebih dalam. Apakah yang menghalangi saya untuk memikul kuk Yesus dan belajar daripadanya? Jadi bagaimana disini? Kembali dikatakan Tuhan itu mengundang semua orang untuk memberikan kelegaan kepada kita dari setiap beban kita. Tuhan menginginkan supaya kita memberikan beban itu kepada Tuhan dan biar Tuhan yang memikul kuk itu, yaitu beban itu. Sehingga kita akhirnya mempunyai kelegaan. Tetapi seringkali justru kita menahan setiap beban itu karena kita merasa kita mampu untuk mempunyai beban itu untuk melewati setiap tantangan-tantangannya. Tetapi disini Tuhan menginginkan supaya kita mau untuk mempunyai kerendahan hati dan mau untuk diajar olehnya. Bahkan disini juga dikatakan kalau begitu contohnya bagaimanakah yang harus kita berikan kepada dunia. Karena kita tahu bahwa Yesus menginginkan supaya kita yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan. Memberikan contoh dari kehidupan kita, dari setiap tutur kata kita. Sehingga kita bisa terlihat berbeda dari dunia. Tetapi janganlah itu yang menjadikan motivasi bagi kehidupan kita supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia. Tetapi hendaklah keinginan kita untuk menjadi pribadi yang baru. Itulah yang menjadi motivasi utama kita. Dan biarlah setiap talenta-talenta yang lainnya akan Tuhan tambahkan ketika kita mau untuk setia dalam hal-hal kecil sekalipun. Dan disini juga dikatakan bahwa kita harus mau mengikuti jejak pengorbanan pribadi yang telah dijalani Kristus. Jadi bagaimana disini kita tahu bahwa Yesus itu sudah melakukan banyak pengorbanan dalam dirinya. Dan disaat itu ia tidak merasa bahwa pengorbanan itu adalah suatu beban. Tapi itu adalah suatu suka cita karena ia menjadi kawan sekerja Tuhan. Jadi bagaimana disini kita juga bisa pelajari bahwa setiap pengorbanan yang kita bisa berikan bagi lingkungan di sekitar kita. Itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan janganlah kita merasa bahwa itu adalah sebuah beban. Tetapi itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Karena kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan sampai disini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.